Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya Ini saya akan memperbaiki Senapan ya ini Ini ada kebocoran dari sininya Jangan khawatir ini Hal yang mudah gitu ya kawan Ini Langsung aja di ekskusi ya Pertama-tama kita Bongkar yang bawahnya sini ya Biar gampang Biar penak Ini sediakan kunci L Kunci L ya Nah sini Terus sininya pasti ada Bautnya lagi ya kawan Di sini Di sini Bongkar Jangan lupa Bautnya ini disimpan dengan hati-hati Biar nggak hilang Nah terus lagi Di sini Di sini nya Pasti ada bautnya lagi Nah Nah gitu ya kawan Nah gini Terus Ini dipastikan Anginnya habis dulu ya Ini Cara ngehabisin angin ini Pake kunci mana Kunci 12 Sebelum dihabiskan ini Kusahakan dikongkang dulu Nah gitu Terus ini di safety Biar nggak meledak gitu Oke Terus baru dihabisin Anginnya Nah Sini 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 Sambil nunggu angin habis Ini Dilihat Dilihat Sampai habis Jangan sembrone ya kawan Kalau Udah habis Manonya Dicopot juga Ini masih Untuk mempercepat ya Untuk Hampir habis Kalian Nah ini udah habis Ini Boleh dibongkar Kalau nggak habisin Ntar meledak gitu Oke Oke Ini Usahakan Udah kendor Kita pake tang ini Ini namanya tang apa Kalau saya nyebutnya Ini tang cepret Gini Nah Pas Terus Kasih alas Dan Nggak lecet Terus Cepret gini ya kawan Terus Bawahnya Cember Ini Begini kan Terus pake kunci Jerman Atau kunci Inggris ini Bongkar Bongkar Nah sorry Teradak berat Kalau berat Ini Sambil Gini Nah Gitu ya kawan Ini pasti Sudah kena Nggak licat Aman Dikupler pun Aman Gitu Terus Dibongkar Nah Biasanya Kalau berat Gini Silnya ini Robek ya Nah Nah ini ya kawan Penyebabnya Kebocoran Ini Misinnya Sudah Robek Ini Kita Ambil Aja Oh Sudah Pecah malam kawan Nah Pedot Kita ganti Silnya Nah Ini ya kawan Silnya Sudah Ada Asisten Tersendiri Waduh Ini kayaknya sih Terlalu besar Silnya Biasanya Saya Kita pakai Ini Teplon ya kawan Kita ukur Ini berapa Dua Satu Dua setengah Ini Oh Pakai Ini Kawan Nah Biasanya Saya pakai Itu Terus Lutup Begitu Kencangin Diukur lagi Berapa ini 19 Terlalu Gantil kawan Terlalu Sebel Nah ini ya Kayaknya Tipis Langsung Masukkan Kemudian Bas ya kawan Hasilnya Terlalu Besar Nih Nggak Cocok Nggak Masuk Cari-cari Sil Nggak Dulu Ini Oke Juga Ini Plung Gitu Terus Pasang lagi Ya kawan Ini Disini Kublernya Pasang lagi Kublernya Mau Mana Tadi Kublernya Disini Kita Masangnya Kalau udah Ada Teplonnya Tadi Terhadap Maksa Ya kawan Ingat Jangan Sampai Miring Masang Kublernya Biar Dreadnya Nggak Rusak Kalau Sudah Seperti Tadi Lagi Dikasih Ini Nah Lagi Itu Sekasih Ini Lagi Ini Kemana Oh Gini Terus Dikencangin Sekencang-kencangnya Oke Ini Nggak Pas Nah Nggak Pas Masih Kurang Ya Ini Kalau Nggak Kuat Dikinikan Taruh E Tadi Nggak An Asi Nggak Asi Nggak Nggak No Nggak Nggak Asi Tadi Nggak K Nggak I Tadi ini kurang kurang tipis ya kawan apa namanya ya terlalu terlalu tebal kurang tipis ininya sebelumnya ini kita gerida aja atau ada yang lain usah nggak ada stop habis kawan ini kita gerida dilakukan dengan yang profesional aja kawan ini selamat menikmati ini udah tipis ya ini coba kita pasang lagi Insyaallah udah oke gitu nah ini pas sini pasang lagi pasang lagi ini udah pas ya kawan ini cuman ininya kebalik tadi goblernya disini kita kencangkan kita pasang manometernya mana tadi nah gini ya kawan nah ini manometernya pasang dan juga jangan sampai kebalik eh apa miring karena dread ini itu rawan miring masangnya oke kalau udah dirasa kencang udah ya dan sampai terlalu kencang ntar nggak bisa naik manometernya ini jangan dipasang dulu ini dipompa di cek dulu oke bawah dulu nah ini dawan mumpah kalau gak bisa naik manometernya ini kalau gak bisa nangis pastikan ini hamur ada di belakang ya kawan nah seperti ini jadi dia akan ngobos ke luarankan nah sambil kita check masuk ke dalam panjang amat amat tabungnya udah super panas ini ini udah gak ada kebocoran ya kawan aman nah ini aman yuk lanjut pasangin lagi oke ini ya kawan dipasangin ini kalau pasangnya sesuai selera mau yang apanya dulu tapi ini tak pasang yang serobongnya dulu oke ini ya kawan proses pemasangnya ini sesuaikan selera mau pasang yang apanya dulu gitu ini saya suka yang serobongnya dulu dan ini jangan lupa ini kurang ini kurang kendaraan ini kalau mau gampang ini ini dikasih minyak dulu di dikasih minyak dulu di apanya tabungnya biar menliminalisir mengapa gak ngerti saya biar gak baret gitu ya ini terus dikencangin ini ya kawan lnya ini agak gampang ya ini kayak T terus ininya ini ya tadi bautnya yang ini kuncinya taruh di L nya ya kawan biar mudah gitu jangan sampai kencang jangan terlalu kencang ini dipasang dulu biar nanti bisa pas gitu kalau ini udah kencang ntar biasanya gak pas lubangnya terus kita kencangin semuanya oke gripnya juga dipasang ini taruh ya kawan masalah lubang ini kawan kayaknya masalah lubang ini kan ada lubang 2 ya kawan tapi ini kayaknya mereng sorry ini kawan masih odik-odik nah oke udah ini pasang terus siap di siap dibuat nembak lagi ya ini gitu kan terus tembak oke sudah ya kawan itulah cara mengatasi kebocoran dari tabung jangan khawatir itu hal yang mudah gitu ya kawan untuk kunci-kunci pun cukup sederhana ini sedia kunci L3 saja ini kalau gak salah kurang berapa ini kurang paham ya kawan namanya ini L sedia L1 set aja ya terus kunci 12 kalau gak ada pakai ini aja udah bisa dan tangin ya kawan alatnya pun sederhana cuman berapa ini ya dikit gitu oke itu saja sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu cedar dari CVA HS Outdoor way done